Sementara itu pemirsa sekiranya 85 jiwa mengungsi ke sebuah sekolah dasar di Kecamatan Canduang, Kebupaten Agam, Sumatera Barat. Di antara korban yang selamat ternyata ada perjuangan berat seorang ibu yang menyelamatkan anaknya yang masih bocah. Sebanyak 85 jiwa yang rumahnya rusak dan hilang di sapu banjir terpaksa menginap di SDN 08 Kubang 2 Koto Panjang Kecamatan Canduang yang saat ini dijadikan posko induk penanganan bencana alam Kebupaten Agam. Di antara korban terdapat kisah dramatis seorang warga beserta anaknya yang selamat dari terjangan banjir. Ya, seorang pengungsi bernama Yanti mengaku sempat terjebak di dalam rumah yang terendam banjir selama 2 jam. Beruntung warga yang datang menolongnya sebelum rumah yang ia tinggali hancur diterjang batu-batu besar yang terbawa arus banjir bandang. 3 jam ada? Berarti ini menyelamatkan diri setelah genangan air hilang? Enggak, masih. Masih ada airnya? Masih air mengandir nelas. Itu ini bawa anak-anak? Bawa satu. Anak kecil bayi ya? Hmm, bali. Bali tak? 6 tahun ya? Nah, itu ini menempuh air bah itu? Iya. Pas dari evakuasi dari yang tempat ini, datanglah pemuda-pemuda supaya suruh keluar dari area itu. Kami menempuh jalan raya yang masih air mengalir. Terderas ya? Lumayan deras. Ya, pemirsa dan untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, telah bergabung bersama kami, Andrew Sasman, Sekretaris BPBD Kabupaten Agam Sumatera Barat. Halo, selamat pagi Pak Endri. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Endri, bagaimana kabar terkini khususnya korban yang meninggal dan ada berapa yang sudah ditemukan?